Banyak yang bertanya, siapa sih Taliban ini? Taliban pada dasarnya adalah bentukan baru. Ketika Perang Dingin, akhir tahun 70-an dan awal 80-an, kekuasaan di Afganistan itu dipegang oleh Najibullah. Kekuatan politik yang didukung oleh Uni Soviet yang berhaluan komunis. Amerika Serikat, Pakistan, dan Arab Saudi bekerjasama untuk mendatangkan banyak para pejuang dari negara-negara lain untuk menggulingkan pemerintahan Najibullah. Pakistan pada saat itu memberikan fasilitas militer untuk memberikan pelatihan kepada para pejuang itu. Amerika memberikan latihan militer, skill-skill kemiliteran, termasuk persenjatan dan sebagainya, sementara yang membiayai adalah pemerintah Arab Saudi. Para pejuang ini bernama Mujahide. Mereka berhasil mengusir Uni Soviet dan menembangkan kekuasaan Najibullah. Selesai? Belum. Kemudian Burhanuddin Rabbani berkuasa. Berbagai kepentingan itu ternyata tidak selesai sampai di situ. Beberapa kelompok dari suku Pastun membentuk kelompok sendiri yang kemudian kita kenal sebagai Taliban itu tadi. Friksi di dalam fusi ini memang tidak bertahan lama. Burhanuddin Rabbani juga digulingkan. Ada pembunuhan juga terhadap Ahmad Shah Masud. Lalu Taliban berkuasa selama kurang lebih 5 tahun. Ini menjadi petaka karena ternyata Taliban yang berpaham Deo Bandi. Deo Bandi ini adalah aliran yang memang sudah lama mengakar di wilayah Pakistan dan juga Afghanistan yang sebenarnya lebih berhaluan wahhabisme. Berhukum hudud seperti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi sama Persis. Namun ini perbedaannya. Arab Saudi bisa menggunakan hukum hudud karena tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Tapi apa yang terjadi dengan Afghanistan? Rakyatnya yang masih lapar diberlakukan dengan hukum dan undang-undang yang sangat ketat. Ini kemudian menimbulkan gejolak baru di kalangan rakyat Afghanistan. Apa yang terjadi ketika kekuasaan Taliban ini memang membuat efek ketakutan-ketakutan. Karena di situ juga banyak terjadi intimidasi. Terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan. Perempuan yang tidak rela untuk dipoligami, disiram air keras wajahnya oleh suaminya. Ini ada ratusan kasus seperti ini. Perempuan yang tidak mau memakai burka, dilukai wajahnya, dipotong hidungnya. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa mahrum, dipecut, dan dianiaya di depan umum untuk dipermanukan. Ini adalah undang-undang yang diberlakukan oleh Taliban ketika berkuasa. Pada saat itu juga di Afganistan terbentuk Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah gerakan yang berdiri.